Intro Belajar sama satu Habib Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai Betul gak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 Kiai yang alim Perbandingannya Karena Syekh Upakar bin Salim ini sangat luar biasa Luar biasa Bahkan ucapan beliau mengatakan Kalau aku tidak malu kepada Allah Belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain Kalau aku tidak malu kepada Allah Maka naraka jahannam itu akan aku mati Kalau aku tidak malu kepada Allah Maka naraka jahannam itu akan aku mati Dulu ada satu orang Fasib Ada satu orang Fajr Ketika dia wafat Dia dikuburkan di dekat pemakaman para uliah Ketika ini orang wafat Dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang Soalan Salah satunya disitu ada kuburnya Singkat cerita Karena ini orang Fasib Ini orang Fajr Ini orang Fasib Maka dalam kuburnya disiksa oleh Bungkar Nagyur Ketika dia sedang disiksa oleh Bungkar Nagyur Ketika dia sedang diazak oleh Bungkar Nagyur Tiba-tiba bagi Mugandam Muhammad bin Ali Ba'lau Masuk ke dalam kuburnya itu orang Bungkar Nagyur Pergi kamu Bungkar Nagyur Jangan kamu siksa ini orang Jangan kamu azab ini orang Kamu azab dia Kamu siksa dia Kamu cakbuk dia Teriakan dia Jeritan dia Menggandu mikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu orang Fasib dapat syafaat Gara-gara kuburnya Dekat dengan kuburnya orang Soalan Wa'al iman fagihil mugaddam Adalah orang-orang yang besar Beliau adalah orang-orang yang hebat Makan diceritakan Beliau pernah mi'arat sodara-sodara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari 70 kali sodara-sodara Sehingga banyak para ulama Banyak orang-orang soleh Di zaman beliau Di masa beliau Berkunjung kepada beliau Untuk mengambil manfaat Untuk mengambil barokah Daripada ilmu-ilmu beliau Al-imam mugaddam zani Habib Abdurrahman segaf Di umur 7 tahun Mengkatakan Al-Quran Dalam satu rokaat solatnya Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la laylan wa la naharan Salasa wa salasina sanatan 33 tahun Habib Abdurrahman segaf Nggak tidur Ditanya Habib Kenapa Habib 33 tahun Nggak tidur? Jawab beliau Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga Melihat ke kiri neraka Dalam riwayat Melihat ke atas Terima kasih telah menonton Lagi pengen dibungkus Yaudah Nanti kalau pengen dibungkus Bukanya jangan ditutup dulu Bungguin gue dateng Bungguin gue dateng Bungguin gue dateng Lihat untuk jenazah Pengen dibungkus Pengen ditutup Beliau ambil kertas kecil Kertas kotak kecil Beliau tulis Ada yang ditulis sama beliau Ditaruh di bawah Kepalanya sih Jenazah Sudah tutup Sebelum ditutup Habib tulis Dia taruh bukertas Beliau bilang Gue tau Lo ibadahnya berantangan Tapi lo cinta Sama durian Nabi Muhammad Ikhlas dari dalam hati Nanti Kalau malekat Munkarnakir dateng Nanya pertanyaan kubur Jangan lo jawab man Lo kasih surat dari gue Lo masuk surga Tanpa hisam Dijamin sama Habib Bunggu Armin Salim Ini yang berunduk Daripada Marga Alhamid Ketika beliau meninggal Ini anaknya Pamer Rekramat Ayo siapa ini Yang kira-kira Gantiin abang Alhamid Meluarin Rantai Mas Dari langit Keramatnya Alhamid Keluarin Rantai Mas Dari Langit Sampai Ke bumi Berangkat Teng Riko Subhanallah Ini Habib Ahmad Dugi bandara Pesawat Ini Pun Ngeten Biasanya Tiang Saking nyaman Tengkat 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 Habib Ahmad Nggak Bahasa Dibahasan Disi Ngeten Nek Ahmad Asagaf Orak Wali Pesawat Terak Balik Udah Nek Ahmad Membahasakan Yang baik Ahmad Bin Abdurrahman Asagaf Orak Wali Pesawat Terak Balik Subhanallah Saksi Pesawat Mudur Pesawat Mudur Pesawat Maju Mobil Mudur Gitu Pesawat Mudur Biasanya Mobil Mudur Atlet Pesawat Atlet Pesawat Atlet Pesawat Mudur Bingung Bagian Radar Bagian Teng Teng Paham Teng Dua Bingung Karena Karamah Ahmad Beliau Itu Polos Orangnya Lantas Beliau Ketika Mau Masuk Dicegat Gak Boleh Harus Melihatkan Keramat Beliau Angkat Tangan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sambil Mengatakan Yasama Subbil Laban Walat Abdullah Dakhul Adan Wahai Yang Menciptakan Langit Yaitu Allah Turunkan Hujan Susu Turunkan Hujan Susu Turunkan Hujan Susu Jaluk Minta Dihujani Apa Susu Subbil Laban Hujankan Susu Walat Abdullah Dakhul Adan Karena Saya Anaknya Bapak Saya Habib Abdullah Bin Abu Bakar Mau Masuk Kota Ini Gak Lama Dari Selesai Doanya Beliau Langsung Hujan Susu Dia Mendapat Kemuliaan Mara Anak Dada Allah Mara Dijinkan Allah Masuk Surga Kemudian Selesai Putranya Hatim Memalap Bawa Disuruh Untuk Bicet Kaki Dia Enak Obat Biasanya Kakinya Warna Bunin Baunya Baru Baunya Ini Warna Apa Dari Mana Ini Menyalangi Bapak Pernah Kita Sium Baunya Dari Mana Jawa Lagi Barisan Dapat Ya Allah Dijinkan 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 Yang segera Dijinkan Dibadah Yang malam Ini Warna Ini Warna Rumput Surga Bau Haruk Ini Bau Rumput Surga Indonesia Terbesar Di dunia Bangsa Ini Akan Aman Bangsa Ini Akan Sejahtera Bangsa Ini Akan Mahmur Selamat Anak Cucu Nabi Muhammad S.A.W. Tidak Diganggu Tidak Diusik Dimuliakan Dicintai Disayangi Karena Apa Ada Doa Dari Kakeknya Pemimpin Kita Semua Baginda Muhammad S.A.W. Santri Gaya Umat Islam Mulai Gaya Mulai Mengkoreksi Habib Mulai Mengkoreksi Habib Mulai Mengkoreksi Mulai Mengkoreksi Ulama Ulama Dari Anak Cucu Nabi Muhammad S.A.W. Orang Yang Seperti Itu Mirip Dengan Iblis Kalau Sudah Tidak Ada Ahli Albat Di Atas Bumi Ini Sudah Saatnya Kiamat S.A.W. Semenjak Masih Ada Albat Aman Belum Saatnya Kiamat Walaupun Banyak Masalah Di Atas Bumi Kamu Ini Katanya Keluarganya Nabi Yang Cinta Kamu Masuk Surga Bagaimana Yang Cinta Kalian Orang Nakal Nakal Ya Aman Dari Semuanya Masuk Surga Kamu Kamu Merasa Gila Kamu Merasa Gara Kamu Gara Lelah Itulah Kamu singular Yeah RUSSIAN KID 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 KID